Intro Dua hari berselang Pemicunya terjadi pelecehan seksual di dalam angkot. Korban diraba oleh orang tak dikenal. Hati-hati Mbak, jangan deket-deket dia Mbak. Sumpah tadi saya deket di Tuduk, disitu pegang-pegang Mbak. Kami merasa bahwa cara ini kurang efektif ya. Karena kita tahu bahwa kalau angkutan umum itu kan mobilnya kecil, kemudian penumpangnya juga sedikit gitu. Kalau kemudian akan dibuat kursi khusus untuk perempuan, maka ini akan menjadi tantangan. Posisinya ada di mana gitu. Belum lagi kemudian untuk menunggu penumpang, itu kan bus juga butuh waktu yang relatif cukup lama dibandingkan dengan mode transportasi umum lain. Dan secara ideologis kemudian, kalau ini misalnya diterapkan, maka kita khawatir justru publik akan menyalahkan perempuan. Kalau misalnya ada kejadian lagi di kemudian hari, orang akan merasa udah dikasih ruang khusus, tapi masih saja terjadi kasus kekerasan seksual gitu. Atau kemudian orang akan menyalahkan perempuan, oh iya terjadi kasus kekerasan seksual karena perempuannya berbaur dengan penumpang laki-laki gitu. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Misalnya mulai dengan melakukan pendidikan terhadap publik, baik laki-laki atau perempuan, bahwa sangat penting untuk menghormati setiap orang dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual. Memberikan edukasi terhadap sopir-sopir angkutan umum, bagaimana mereka bisa membantu dan mencegah kalau misalnya kasus-kasus kekerasan seksual terjadi. Kemudian yang kedua, penting sekali juga membuat semacam hotline atau nomor-nomor pengaduan. Kalau misalnya terjadi kasus seperti itu, korban bisa melakukan tindakan untuk melaporkan kasusnya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, termasuk sebenarnya juga memberikan situasi yang kondusif untuk perempuan ya gitu. Survei KRPA sebut angkot menempati peringkat kedua sebagai transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan. Perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan di ruang publik ketimbang laki-laki. Terima kasih telah menonton!